Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat buku kita baca Ya buku ini yang ingin saya bahas malam ini Judulnya adalah Gelandangan Terbitan LP3S Tahun 86 Saya beli buku ini sebenarnya Karena berkaitan dengan Pekerjaan saya sebagai pekerja sosial Dimana salah satu tanggung jawab saya adalah Mendampingi kelompok ini Mendampingi kelompok Marjinal kalau dibilang sekarang Kelompok yang terpinggirkan Atau tersisihkan Buku ini Mempunyai banyak penulis Jadi ini adalah kumpulan tulisan dari beberapa orang Beberapa orang yang Saya cukup familiar dengan namanya Ong Hockham Seorang sejarawan dan budayawan Menulis mengenai Gelandangan sepanjang zaman Terus ada juga ini Artiju Alkostar Seorang mantan hakim agung Yang cukup Fenomenal ya karena Beberapa kali dia mempunyai Koruptor dengan hukuman yang cukup Berat Dia menulis potret kehidupan Gelandangan Di kasus Ujung Pandang dan Yogyakarta Ada juga M. Dawam Raharjo Prof. Dawam Dia menulis mengenai Gelandangan Dan potensi sumber dayanya Umar Kayam Budayawan yang sudah tidak asing lagi Buat Warga Masyarakat kita Indonesia Menulis mengenai mengapa hidup Menggelandang Sementara Abdurrahman Wahid Gusdur Menulis mengenai Tinjuan dari pandangan Islam Gelandangan Ramam Mangun juga menulis mengenai Konsepsi Kristen Menjawab masalah Gelandangan Nah Defininya sendiri Definisinya Gelandangan ini Ong Hokham menulisnya Sebagai Orang-orang yang tidak mempunyai Pekerjaan tetap dan layak Serta tidak memiliki tempat tinggal Tetap dan layak Dengan ditambah Serta makan di sembarang tempat Dan masyarakat Mapan Menambahkan sifat Kedalam kelompok ini adalah Tidak menetap kotor Dan tidak jujur Dan KTP tidak diberikan kepada mereka Dan mereka diancam Penggusuran Jadi Kalau saya Dalam praktek Pekerjaan saya Masih menemukan Seperti ini Warga-warga seperti ini Memang susah mendapatkan Identitas Sebagai warga negara ya Ya karena Ini ternyata ada Faktor sejarahnya disini Nah Ada yang menarik juga Di tahun 48 Di Yogyakarta Terutama Gelandangan ini disini Ternyata pernah jadi mode Ini ditulis oleh Yang Aisyah Muttalib Tentang gejala Gelandangan pada masa revolusi Karena beberapa Laskar grill Yang menamakan diri mereka Sebagai Laskar kere Atau Laskar pengemis Atau Laskar geraya Jadi Pernah di satu masa ini Gelandangan menjadi gaya hidup Ini menarik ya Menurut saya Jadi buku ini cukup lengkap Menurut saya Sangat Pantas untuk dibaca Untuk dipelajari Dan diambil ilmunya Mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh